Imbang saja lawan Timnas Indonesia, Jepang dikabarkan akan langsung pecat sang pelatih. Calon kipernaturalisasi Timnas Indonesia sukses buat Lionel Messi frustasi. Erik Thohir berangkat ke Qatar, dukung langsung Timnas Indonesia agar semangat dan menang. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Imbang saja lawan Timnas Indonesia, Jepang dikabarkan akan langsung pecat sang pelatih. Hajime Moriasu yang merupakan pelatih kepala Timnas Jepang dikabarkan akan menghadapi hari penghakiman, saat menemani anak asuhnya bertanding melawan Timnas Indonesia. Jepang dan Indonesia akan melakoni laga hidup mati pada pagelaran Piala Asia 2023. Kedua tim tersebut akan saling bentrok pada laga ketiga grup D. Pertandingan antara Samurai Biru dan Garuda akan berlangsung di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024. Idealnya, kedua tim tersebut harus berebut kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Untuk saat ini, tim besutan Hajime Moriasu tengah bertengger di peringkat kedua klasemen sementara grup D, Samurai Biru sejauh ini baru mengoleksi tiga poin dari dua laga yang dijalani. Tiga poin itu mereka dapatkan usai menaklukkan Vietnam dengan skor 4-2 pada laga perdana. Di laga kedua, Takefu Sakubo dan kawan-kawan secara mengejutkan takluk dari Irak dengan skor 1-2. Sedangkan Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara, meskipun memiliki poin sama dengan Jepang. Hal itu dikarenakan skuad besutan Shin Taeyong kalah dalam selisih gol. Siapapun pemenang laga tersebut, dipastikan akan melaju ke babak 16 besar turnamen empat tahunan ini. Bagi yang kalah, mereka masih ada kemungkinan lolos ke babak selanjutnya. Akan tetapi harus bersaing untuk status peringkat ketiga terbaik turnamen dengan beberapa tim lainnya. Jelang pertemuan penting ini, ketegangan justru dirasakan Sang Raja Asia. Hal itu dibuktikan dengan adanya latihan tertutup yang dilakukan oleh Moriasu selaku pelatih kepala. Pelatih berusia 55 tahun itu pun sempat mengumpulkan para pemainnya secara mendadak. Kumpulnya para pemain diakuinya sebagai refleksi diri setelah menelan kekalahan dari Irak. Ia juga ingin anak asuhnya mengevaluasi diri masing-masing jelang laga kontra tim Merah Putih. Di tengah persiapan Karumitoma dan kawan-kawan, tersiar kabar yang kurang menyenangkan. Salah satu media negeri matahari terbit yakni Nikan Gendai, mengabarkan bahwa Moriasu akan menghadapi hari penghakiman saat melawan Indonesia nanti. Dalam laporannya, media Jepang tersebut mengatakan bahwa Samurai Diru harus menang pada laga Pamungkas nanti. Jika tidak, maka jabatan Moriasu yang akan menjadi taruhannya. Mantan pelatih tim Nas U23 Jepang itu disinyalir akan segera dipecat andai gagal meraih kemenangan kontra tim Besutan Shintayong. Meskipun laga berakhir imbang, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, meragukan kualitas terkini Moriasu. Oleh sebab itu, mereka dikabarkan terbuka untuk mendepak sang pelatih lokal tersebut. Jika mereka gagal menang melawan Indonesia pada tanggal 24 ini, akan ada pembicaraan mengenai pemecatan Moriasu. Tulis Nikan Gendai dalam laporannya. Martin Paes, calon kiper naturalisasi tim Nas Indonesia, dimainkan FC Dallas saat melawan Inter Miami. Keeper 25 tahun ini bisa gagalkan dua peluang emas Lionel Messi. Bermain di Cotton Bowl Dallas, selasa 23 Januari 2024 pagi WIB, Martin Paes dimainkan menjadi starter FC Dallas. Ia tampil apik di bawah Mister Gawang. Setelah FC Dallas unggul di menit ketiga, Inter Miami banyak menekan. Messi beberapa kali mengancam Gawang Martin Paes. Pada menit ketujuh, sebuah trik dilakukan Messi dari tendangan sudut. Tendangan Olimpico atau coba memasukkan bola langsung dari korner dilakukan bintang Argentina, namun upayanya bisa digagalkan Martin Paes. Martin Paes dengan cermat menepisnya. Sempat terjadi kemelut di depan Gawang. Martin Paes kemudian bisa mengamankannya. Gawang FC Dallas pun aman dari kebobolan. Kemudian pada menit ke-11, Martin Paes bahkan bisa menggagalkan peluang emas Messi. Sepakan Lapulga di kotak penalti bisa diblok Martin Paes. Messi menerima sodoran di luar kotak, dan membawanya masuk ke dalam. Dengan ruang tembak terbuka, Messi melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, dan bola pun bisa ditepis Martin Paes. Peluang emas Inter Miami gagal lagi. Tak cuma Messi, Luis Suarez juga dibuat gigit jari oleh Martin Paes. Striker Uruguay itu sempat punya peluang pada menit ke-15, namun kembali bisa digagalkan. Sampai akhirnya, Martin Paes diganti di awal babak kedua. FC Dallas sendiri bisa mempertahankan keunggulan dengan skor tipis 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda itu punya darah Indonesia dari sang nenek. Beberapa waktu lalu, Martin Paes bahkan sudah ke Jakarta. Ia bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Membahas kepindahannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Erik Thohir berangkat ke Qatar, dukung langsung timnas Indonesia agar semangat dan menang. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menunjukkan komitmen besar dengan langsung terbang ke Qatar, untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia dalam pertandingan krusial melawan Jepang di Laga Pamungkas Grup D Piala Asia 2024. Dengan harapan agar tim dapat menampilkan performa gemilang seperti saat mengalahkan Vietnam, Erik berharap kehadirannya memberikan dorongan ekstra. Kunjungan saya ke Qatar kali ini untuk mendukung langsung timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tulis Erik, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Pagi ini sembari sarapan, saya menyemangati anak-anak timnas agar mereka bisa memberikan yang terbaik di pertandingan besok melawan Jepang. Sambungnya, Erik Thohir telah menjanjikan bonus kepada para pemain timnas Indonesia jika mereka berhasil meraih hasil imbang atau mengalahkan Jepang. Meskipun besaran bonus tidak diungkapkan secara langsung, Erik menekankan bahwa tujuan utama bukan hanya untuk mendapatkan bonus, melainkan juga untuk mengangkat martabat dan kebanggaan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan Indonesia dan Jepang berada pada posisi yang sama, mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan sebelumnya, pertandingan pada 24 Januari akan menjadi penentu untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Erik berharap kunjungannya memberikan semangat tambahan kepada tim, sementara ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan semata-mata untuk urusan bonus. Pesan Erik Thohir untuk pemain, maksimalkan performa dan angkat martabat sepak bola Indonesia. Erik menjelaskan bahwa kedatangannya ke PSSI bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dia berpesan kepada para pemain agar tampil maksimal bukan hanya untuk meraih bonus, tetapi juga untuk mengukir prestasi yang dapat membanggakan nama Indonesia di tingkat internasional. Erik menyimpulkan bahwa kehadirannya hanya memberikan dukungan moral tambahan, dan ia berharap agar prestasi tim nasional menciptakan bonus yang tidak hanya dihitung dari sisi finansial. Dengan keyakinan bahwa hasil baik akan diikuti oleh dukungan penuh pemerintah, Erik Thohir berharap pada masa depan yang gemilang bagi sepak bola Indonesia. Kalau saya ada di posisi kalian, tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Tidak hanya Anda sendiri atau keluarga Anda yang ingin menang, tapi masyarakat Indonesia ingin kalian menang. Pungkasnya Terima kasih telah menonton!